Intro Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi Sabtu 26 Oktober 2024 Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengawali renungan ini dengan mengutip perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita dengarkan hari ini Kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus hendak menegaskan kepada kita bahwa kita seharusnya Semakin dewasa dan sudah dewasa dalam iman dan tak boleh goyah dengan ajaran-ajaran baru Yang mencoba menggoyahkan iman dengan segala macam trik yang memikat hati banyak orang Saya ingat akan kotbah dari uskupan Bogor, Monsenyor Pascalis, Bruno Syukur yang sempat viral beberapa waktu lalu Ia mengatakan, jangan anda bingung dengan ajaran-ajaran sesat dari orang yang baru lahir kemarin Ajaran iman katolik sudah muncul 2000 tahun yang lalu Sudah diselediki, sudah diteliti, dipahami, dan diimani Maka jangan percaya kepada orang-orang yang tidak percaya yang mengajarkan kesesatan kepada kita Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa berusaha Untuk semakin dewasa dalam beriman sebagai orang-orang katolik Nah saudara-saudari yang terkasih Beberapa indikasi orang yang mengalami kedewasaan dalam iman Di antaranya bisa kita temukan dalam ajaran Yesus hari ini Pertama, orang yang dewasa dalam beriman adalah orang-orang yang tidak berburuk sangka terhadap kehidupan orang lain Banyak kali kita berburuk sangka terhadap orang lain Terhadap kesusahannya Terhadap segala sesuatu termasuk musibah yang menimpa hidup mereka Dan kita menilai itu sebagai kutukan dari Tuhan Sedara-sedari itu bukan sikap orang-orang yang dewasa dalam iman Orang yang dewasa dalam iman adalah ketika melihat peristiwa-peristiwa Peristiwa, kesusahan, musibah, kelapara, kemiskinan Kita belajar apa dari peristiwa-peristiwa itu Dan kita mengambil makna untuk membangun kehidupan Kita baik secara jasmani maupun rohani Yang kedua, tanda bahwa orang mengalami kedewasaan dalam iman adalah Senantiasa memperhatikan kondisi pertumbuhan imannya Di antaranya selalu mengusahakan pertobatan Setiap hari berusaha untuk membarui diri Bahkan berusaha untuk senantiasa menerima sakramen tobat Datang kepada iman dan nyatakan tobat Dan pada saat yang sama kita dilepaskan dari dosa-dosa kita Yang berikut adalah memberi waktu untuk merawat iman Dengan hal-hal yang bermanfaat Misalnya membaca dan merenungkan kitab suci Dalam sehari kita memberi waktu untuk itu Membaca bacaan-bacaan rohani Untuk semakin membakar Cara beriman kita Kita belajar dari orang-orang kudus Bagaimana menghidupi iman Di tengah segala macam godaan hidup ini Dan yang sangat penting adalah Senantiasa setia dalam mengikuti Ekaristi Saudara-saudari Mari kita berjuang Supaya dari hari ke hari Kita semakin bertumbuh Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa Di dalam iman kepada Kristus Tuhan memberkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton